Pemirsa puluhan warga terpaksa ditangkap pihak Polres Kendal, Jawa Tengah saat kedapatan berjudi sabung ayam. Saat penggerbekan polisi sempat melepaskan tembakan peringatan lantaran sejumlah penjudi sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Seperti inilah asli jejaran Polres Kendal saat melakukan penggerbekan arena judi sabung ayam yang berada di desa Curug Sewu, Kecamatan Patean. Beberapa penjudi berusaha melarikan diri, sementara beberapa penjudi lainnya mencoba melakukan perlawanan. Peristiwa ini memaksa polisi melepaskan tembakan peringatan. Hasilnya 38 penjudi ditangkap, di mana 5 diantaranya diketahui sebagai bandar. Penggerbekan dilakukan setelah adanya laporan warga yang merasa resah dengan kegiatan judi sabung ayam tersebut. Dalam hasil pemeriksaan, para penjudi ini umumnya berasal dari sejumlah wilayah Jawa Tengah dan beberapa diantaranya berasal dari wilayah Jawa Barat. Selain pelaku, polisi menyita puluhan ekor ayam, uang, dan kendaraan bermotor sebagai barang bukti. Total saksi-saksi dan pelaku yang kita amankan, total ada 38 orang yang kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kita saat ini ke awal menempatkan 5 orang di bagian talon tertata. Kemudian, sisanya saat ini masih berada, perdanaan seperti yang tadi. Namun, kita ingat kita mencintai puluhan semuanya, dan kita akan berada dari komunikasi yang lain. Apabila komunikasi yang lain, apabila komunikasi yang lain. Terima kasih telah menonton!